Halo semuanya, di video kali ini aku mau sedikit meracuni kalian Jadi aku lagi nyobain sebuah haircare gitu Aku lagi coba haircare dari Natur Nah jadi kemarinan aku dapet goodie bag dari haircare yang isinya banyak banget Tapi di video kali ini aku cuma mau fokus bahas yang gingsengnya aja Karena kebetulan rambut aku itu super duper rontok banget Apalagi aku kan berkerudung jadi udah pasti rambutnya rontok banget Dan aku tuh males banget buat ngeringin rambut Jadi kalo misalkan aku abis keramas terus tau-tau aku mau pergi Itu rambut langsung aku sisir, langsung aku iket dan langsung aku pakein kerudung Makanya kenapa rambut aku rontok banget? Karena aku tuh semales itu ngeringin rambut Karena aku tuh gak suka juga pake yang namanya hair dryer Karena menurut aku itu bikin rambut aku jadi lebih rusak lagi Jadi kalo misalkan mau ngeringin rambut Aku keringin secara alami aja pake anduk atau di angin-angin aja kayak biasa biar dia kering sendiri Makanya lama banget Jadi kalo misalkan aku mau pergi dan rambut aku masih basah Udah pasti aku langsung iket rambut dan langsung pake kerudung Makanya rambut aku super-duper rontok banget Nah sekarang aku mau bahas dari shampoo-nya dulu Jujur ya aku tuh dulu gak tertarik coba natur Karena seinget aku wangi natur itu kayak bau-bau jamu gitu gak sih Seinget aku ya kalo gak salah dulu kayak gitu Tapi suami aku dari jaman kuliah dia udah pake natur dan dia bilang cocok di rambutnya dia gitu Cuma aku gak tertarik buat nyoba karena biasa ya kalo cewek tuh pengen abis keramas dia rambutnya wangi gitu Sedangkan natur itu wanginya kayak wangi-wangi jamu gitu Tapi sekarang dia itu kayak udah ngerubah wanginya gitu Jadi lebih enak wanginya Gak begitu nyengat wangi jamunya Nah ini tuh yang gingseng wanginya tuh enak banget Masih ada wangi gingsengnya Masih ada wangi jamunya Tapi cuma sedikit banget Jadi kayak ketutupin sama wangi shampoo yang enaknya gitu Jadi ini tuh wanginya kayak shampoo pada umumnya Dan Ini Warnanya kayak gel bening gitu Tapi ada sedikit warna coklatnya Aku inget-inget lupa sih Kalo gak salah dulu juga warnanya kayak gini apa Sedikit lebih gelap gitu warnanya kalo dulu Nah kalo sekarang itu warnanya kayak lebih transparan gitu Dan ini wanginya Wanginya enak banget parah Malah lebih wangi daripada shampoo-shampoo yang biasa dijual di pasaran Dan waktu aku nunjukin ke suami aku Terus dia juga bilang wanginya jauh lebih enak Dia bilang wanginya enak banget yang baru ini Makanya aku juga sekarang jadi mulai tertarik dan mulai pengen cobain Ini wanginya bener-bener enak banget parah Nah jadi aku tuh baru sekitar semingguan cobain ini Jadi kayak baru 3 kali keramas gitu Pake ini Dan aku ngerasa kayak Rambutnya enak Terus lembut gitu Tapi kalo untuk rontoknya aku belum tau Karena kan aku baru pake 3 kali Jadi ini tuh harus dipake rutin gitu Mungkin aku bakal coba sampe botol ini abis Mungkin nanti aku bakal review lagi Hasil akhir setelah aku pake 1 botol shampoo ini Ngaruh apa engga Di rambut aku yang rontok Tapi sejauh ini aku suka sih Karena rambut aku Lembut-lembut aja Karena biasanya rambut aku tuh Kalo misalkan gak cocok sama produk shampoo Dia pasti jadi kayak lebih keras gitu loh Jadi kayak abis dibilas tuh Nggak jadi lembut Malah jadi kaku gitu Nah biasanya rambut aku kayak gitu Kalo pake shampoo yang gak cocok di rambut aku Nah kalo pake nature ini Dia baik-baik aja Dan dia masih lembut-lembut aja gitu Masih kayak yaudah Abis shampooan Dia langsung enak Lembut gitu rambutnya Terus produk selanjutnya Aku punya hair mask-nya Ini yang varian ginseng juga Ini Nah kalo misalkan rambut aku Abis keramas Terus aku pakein ini Itu hasilnya kayak lebih lembut lagi Nah ini tuh cara pakeinnya gampang banget Jadi abis kalian shampooan Kalian langsung pakein ini Dari pangkal rambut sampai ujung Terus kalian diemin sekitar 1-2 menit Selama 1-2 menit Ya kalian bebas lah ya di kamar mandi Mau ngapain Mau cuci muka Mau singkat gigi Suka-suka kalian Nah abis kalian tunggu 1-2 menit Kalian langsung bilas lagi rambutnya Pake air bersih Ini tuh sarannya dipake seminggu sekali Karena rambut aku tipis Satu kantong kayak gini Aku bisa bagi 2 Karena rambut aku tipis Tapi kalo rambut kalian tebal Mungkin kalian bisa ngabisin 1 saset ini Sampai 2 saset ini Tapi kalo aku setengah aja cukup Karena rambut-rambut super duper tipis banget Nah untuk harganya Ini tuh terjangkau banget Kalo gak salah Shampoo ini tuh Yang ukuran 140 ml Harganya sekitar 20 ribuan Atau 28 ribu Pokoknya di bawah 30 ribu Kalo gak salah Nah untuk yang hair masknya Satu saset kayak gini Harganya 10 ribuan Masih terjangkau banget Nah jadi sekian aja Video racun aku Tentang hair care yang lagi aku pake sekarang Semoga kalian teracuni Jadi kalo misalkan kalian suka sama videonya Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye